Hai semuanya, selamat datang kembali bersama saya, Jessica, di segmen yang lebih tentang Jangan bosan-bosan lihat aku, karena hari ini aku mau review sesuatu yang berbeda dari biasanya Dan tadaaa! Our new babies, Audrey Flat. We have 4 colors. Ini yang black color, ini yang silver color, ini yang nude color, sama yang ini yang top, top purple. Ya, top purple. Oke, next one, aku bakal start dengan this Audrey. Ini yang warna silver, seperti ini, depannya. Lalu, sampingnya, seperti ini. Dan untuk belakangnya kayak gini. Jadi ada a little big heels ya, walaupun ini flat shoes, ini ada kayak split heels di sini. Ada kayak satu-satu itu. Jadi seperti biasa, kalau Ron itu kan kita semuanya terbuat dari leather ya. Dan ini no kidding, even from the outsole here. Nah, kalian lihat nih, ini kita juga pakai leather. And leather kita ini import dari Italy untuk keliatan outsole ini. Nah, ini kalian juga bisa lihat di bagian sini ada kayak logonya Ron. Lalu ada kayak sizing kita juga. Sizingnya ini 37, ini sesuai dengan yang aku pakai. Size aku. Lalu di bagian sini kalian bisa lihat, ini kayak bagian heelsnya itu. Ini kita terbuat dari karet. Dan kalian gak usah takut di licin, karena ini aku udah cobain. Aku udah pakai lama, pakai jalan lama juga gak sakit. Gak licin, gak keselip guys. Jadi, aman. Oke? Nah, lanjut ke bagian sininya. Kalian bisa lihat, nah ini kita dalamnya, ini kita inner soul kita. Kita juga pakai dari India. India leather. Jadi, ini kayak India leather gitu. Bagian dalam yang insole-nya. Dan kalian juga lihat nih, bagian sini juga kita ada put karet logo. Dan kalau kalian lihat, ini memang kita gak begitu banyak pakai pending di dalam soul kita ini. Cuma ini karena kita semuanya terbuat dari leather. Ini kalian udah gak usah takut, ini tuh gak sakit dan nyaman banget dipakai. Even di bagian dalam sini, kalian bisa lihat gak? Ini tuh dalamnya kita juga terbuat dari leather guys. Jadi, semuanya aman, nyaman, sangat enak untuk dipakai. Dan kalian bisa lihat di bagian sini. Kan biasanya kalau cewek-cewek tuh suka takut ya. Di bagian sini tuh sakit, kan? Pas sakitnya kekopek aja di bagian belakang. Ini juga aku udah tes. Ini enak banget, kan? Gak bakal sakit. Dan seperti yang kalian tahu lah ya. Kalau misalnya memang leather itu, kan biasanya tuh kayak untuk awal-awal, leather itu tuh pasti lebih kaku memang. Tapi nanti semakin lama, dia akan semakin terlentuk dan semakin nyaman dipakai. Gitu. Nah, ini untuk yang Audrey, ini yang silver color. Ini aku tunjukin lagi untuk detailnya. Nah, ini. Lalu, aku mau bahas sedikit juga tentang sizing guys. Jadi kalau aku, aku itu biasanya pakai size 3 lapan. Kalau misalnya aku belum satu brand brand yang pada umumnya lah ya. Tapi kalau ke brand Eropa, memang biasa aku pakai size 37 atau 37,5 guys. Nah, kita kalau round, sizing-nya itu kita sesuai dengan standar di Europe. Jadi kalau misalnya untuk sizing round, biasanya itu down-size guys. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, kalian juga bisa tanya lagi ke asli kita. Bisa dibantu di-glide supaya kalian juga salah beli guys. Next one, the black color. Ini kalian bisa lihat. Nah, ini tuh kalau warna hitamnya. I would say ini tuh gak begitu glossy. Tapi juga gak begitu matte. Jadi masih ada sedikit-sedikit kayak gloss gitu ya. Jadi warnanya gak terlalu dull gitu ya. Kalian bisa lihat nih kayak gini. And also guys, ini kalian juga bisa lihat. Tadi di bagian depannya ini bukan. Jadi di bagian depan sepatunya ini, kita juga ada emboss. Kayak, apa? Logonya Ron. Jadi kalian bisa lihat. Kayak gini. Nah, ini kita juga handmade. Kita jahit satu satu untuk membuat logonya yang cantik dan ikonik ini guys. Nah, ini untuk yang warna hitam. Lalu, aku mau bahas yang selanjutnya lagi. Ini ada yang warna nude. Nah, ini. Untuk nude-nya ini. Menurut aku sih, ini warna nude-nya tuh lebih kayak warm. Jadi agak ke yellowish gitu. Nih. Jadi dia warm tone sih kalau menurutku. Kalian bisa lihat. Jadi ini warnanya kayak kuning-kuning gitu lah. Bukan yang lebih cool ya. Warnanya lebih ke warm ya. Nah, di bagian depannya juga tetap masih ada logo ikonik kita. Logonya Ron. Kita emboss di sebagian sudutnya. Dan yang selanjutnya itu yang warna top. Nah, ini. Yang ini tuh yang warna top nih. Kalian lihat nih. Aku jelasin yang satu aja biar kalian bisa lihat jelas. Nah, yang top ini warnanya tuh yang tadi aku juga udah jelasin. Agak-agak brownish gray. Nih. Dan kita tuh yang ini tuh kita emboss motif logo. Nih. Kayak gini guys. Nih. Kampingnya kayak gini. Dan juga ada logo kita sesuai. Seperti biasa. Logo kita yang I permit itu. Jadi guys. Sekarang aku mau kasih lihat kalian. Kalau misalnya aku udah pakai sepatunya. The whole outfit tuh keliatannya gimana. Sebenarnya menurut aku. Sepatu ini sangat-sangat versatile. Kalian bisa pakai ke acara apapun. Kalian ke acara formal. Kalian mau santai-santai lah. Kalau beli sama temen. Ke kampus. Kerja. Kalian bisa pakai sepatu ini. Tergantung dengan kalian gimana. Make and not. Cuma kebetulan hari ini baju aku casual. Tapi kalian juga bisa lihat lah. Kira-kira banyakannya gimana. Oke. Check it out. Sepak ini guys. Nah ini kalau yang silver tuh. It looks like this. Nah kalian bisa lihat kan. Ini kan walaupun kayak aku gak bangga. Ini casual. Kalau pakai white shirt sama jeans. Sekarang pakai sepatunya ini. Sudah kayak langsung statement banget tuh. Jadi masih dipakai. Walaupun sepatu ini sparkly. Kalian mau pakai sama lain juga masih oke. Lalu kalau untuk yang warna item. Udah masih dekat ya guys. Sekarang udah gak usah. Takut item ini. Pasti kepakai. Very useful. Karena kalian mau cocok-cocokin sama sepatu apa yang lain. Itu sangat-sangat bontak. Nah kita coba ini yang item. Nih. Pakainya juga gampang guys. Tidak seru aja. Ini kalau yang warna item begini. Jadi kalau casual. Jadi pakai itu juga masih oke kan. Jadi itemnya yang kayak best-best banget. Ini kayak mask as item. Kalian harus punya kalau lama item tuh. Karena udah kayak tidak bisa ditawar lagi. Harus punya kalau lama item. Lalu aku mau cobain yang warna nude sama top. Kanan kiri beda. Jadi kalian ada bayangan. Waktanya tuh kira-kira kayak apa sih. Bedanya. Gitu. Nah. Ini. Aku ini cobain yang ini dulu. Ini tuh kayak gini. Jadi kalian bisa liat ya. Ini waktanya tuh beda. Kalau yang top ini lebih gelap. Dan dia lebih kayak cool tone waktanya. Kalau yang nude ini lebih warm. Kalian bisa liat. Dan ini tuh juga menurut aku. Dua-duanya waktanya very neutral. Kalian sangat gampang kalau mau cocok-cocokin. Oke. Baju aku tuh warnanya gak ada. Sama dengan itu. Tapi kalian pake ini kan pasti keliatan oke kan. Kalian liat nih. Nah. Ini tuh yang warnanya dia. Lalu sekarang aku mau cobain. Yang warna top proko. Jadi kalian juga bisa liat dengan jelas. Oke. Ini. Nah. Ini yang top proko ya guys. Nah. Bukan gak ya? Jadi kalian bisa liat. Itu di samping. Ada motif prokonya itu. Ini kayak gini. Kayak gitu tuh. Ini untuk yang. Warna top proko. Lalu guys. I guess this is the end of the video. Thank you for watching. Yang belum ada subscribe. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube-nya Ron. And also untuk yang mau shop. Gampang banget. Bisa langsung ke www.ron.com Atau place shopnya Ron. Ron Official Shop. Kalau masih ada pertanyaan juga. Kalian bisa langsung tanya ke team kami. Dan apa lagi ya. Jangan lupa subscribe lagi. Aku ingat lagi. Jangan lupa subscribe. Please guys. Please subscribe. So. Kita tuh motivated. Untuk bikin video free online. Yang bagus untuk kalian. And also like and comment. And share it to your friends. See you guys.